Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kami ingin share tentang pendidikan anak Berbicara tentang pendidikan anak, maka seorang anak itu ketika dia belajar Dia tidak terlepas dari tiga hal Yang pertama adalah guru pertama dia yaitu orang tua Yang kedua adalah sekolah Kemudian yang ketiga adalah lingkungan Yang paling utama yang sampai ke dirinya adalah orang tua dan lingkungan Yang ketiga baru sekolah Nah kami dari yayasan Telkom School akan memulai pendidikan di sekolah kami dengan parentingnya Bagaimana membangun kerjasama dengan orang tua Tahun ini Telkom School memulai program parenting dan saat ini sedang dilakukan training of trainer Melatih beberapa orang untuk kemudian bisa menjadi konsultan parenting orang tua di seluruh Telkom School Indonesia Mudah-mudahan kedepannya dengan adanya parenting baik di SMK, SMP, SD nya Telkom School Maka kualitas pendidikan anak akan semakin terbangun Di mana nanti akan dijalin kerjasama antara orang tua dengan sekolah Di mana orang tua juga akan diberikan pemahaman-pemahaman Yang kemudian bisa membantu si anak untuk tumbuh berkembang Mengecap ilmu pengetahuan, ilmu sosial, karakter, sikap atau akhlak yang bagus Ketika nanti kemudian mereka melanjutkan pendidikan ataupun bekerja dalam kehidupan sehari-hari Diharapkan kedepannya para orang tua akan mampu bekerjasama dan berkomitmen bersama Untuk melakukan atau melaksanakan sebuah event-event yang akan membangkitkan potensi atau bakat Serta didik atau siswa kita untuk kemudian bisa menghadapi kehidupan yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang Itu harapannya, kedepannya insya Allah kami ada beberapa orang akan siap melayani dan mengkompirmasi keluhan-keluhan para orang tua Sebagai contoh di SMK Telkom Medan 01 Kita disitu setiap tahunnya ada seribu siswa Berarti ada seribu kali dua Karena kan orang tua itu ada ayah, ada ibu Jadi satu siswa itu akan kemudian ada dua orang tuanya Dan itu insya Allah kami akan siap menjadi konsultannya Dan akan siap untuk berbagi ilmu parenting ke siapa saja yang mau berteman dengan kita Demikian yang ingin saya sampaikan Dan bagi pada pagi hari ini tepatnya pada hari Ahad ya tanggal 4 Juli 2020 Mudah-mudahan bermanfaat Jika bermanfaat silahkan dibagi ke teman-teman yang lain Tunggu video-video menarik tentang parenting berikutnya Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh